Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ponce Halo Teman-teman Nah dimanapun kalian berada Di video kali ini ya Kita bakal Mencari tahu Berapa besar perbandingan Waru yang masih di alam Dengan waru yang sudah di pot Ya Seti kalian belum tahu kan Untuk mencari Taunya ikuti saya terus Jangan lupa Like share dan subscribe Dan Nyalakan loncengnya Oke Kita langsung Mencari taunya Let's go Oke teman-teman Ya Ini kita sudah Mau cari Ponce Yang Masih di alam Nah ini teman-teman Kita lihat Daunya Kita cari yang bagus Terus Nah teman-teman Kita sudah Potong lagi Satu lagi Dan yang besar Teman-teman Disini Kita bisa lihat ya Teman-teman Daunnya Terus Batangnya Bisa sampai Bisa sampai Bisa sampai Sekecil Koin Hebat teman-teman Nah Ini Pohon waru ini Cocok kali Untuk Jadiin Bonsei Ya teman-teman Kalau Pohon waru Yang ini Itu Pohon waru Yang sudah Dipot Dan Yang sudah Dipruning Teman-teman Nah Sekarang kita Lihat Waru Yang Habis Kita Petik Tadi Yang Ada Di Alam Nah Mungkin Segitu Saja Bisa Dilihat Dari Daun Dan Batangnya Ya teman-teman Oke teman-teman Ini Kita sudah Dapat Dua Daun Pohon waru Yang Ada di Alam Sekarang Kita mau Perbandingkan Dengan Yang sudah Ada di pot Ya teman-teman Kita petik Salah satu Daunnya Ya Seperti ini Terus Kita Bandingkan Dengan Yang Ada di Alam Nah Daunnya Mungkin Seperti ini Ya Beda jauh Yang Ini Kecil Yang Ini Besar Nah Gimana Cara Mengecilkannya Yaitu Sering-sering Di Pruning Teman-teman Agar Daunnya Tetap Kecil Dan Tidak Besar Daunnya Dapat Mengecil Dan Batangnya Juga Bagus Sekali Teman-teman Jadi ya Teman-teman Pohon waru Ini Cocok Sekali Untuk Jadi Pohon Oke Teman-teman Mungkin Segitu Saja Video Saya Terima kasih Yang sudah Mengikuti Bagaimana Perbandingannya Teman-teman Waru Yang Dialam Dengan Waru Yang sudah Dipot Semoga Bermanfaat Dan Menjadi Inspirasi Untuk Teman-teman Semuanya Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Teman-teman Dan Ketemu Lagi Di Next Video Bye Bye Sub indo by broth3rmax